Terus kita berkomitmen untuk menyikuti agar di luar sana nanti untuk yang ke depannya diadakan sejauh membuat atlet judo itu. Peristiwa di mana satu sisi kita betul-betul mengagumi, menghargai sekaligus mengapresiasi keputusan yang perlu jelain pertanian disini untuk tetap menutup mawarna jilbab dan itu yang dipertahankan. Terus kita tahu bahwa ruang regulasinya tidak memungkinkan untuk ada penutup kepala karena agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan dengan atlet. Di sisi lain, regulasi federasi judo-judo harus diterapkan sebaiknya ini. Inilah sebuah pertandingan di mana sebetulnya bukan soal ini agama apa atau perbedaan apa, tapi soal antara prinsip dan regulasi yang harus sama-sama jalan. Karena kami menghargai sekali keputusan Mekita Hojana dan tentu ini menjadi penyemangat bagi yang lain, terutama federasi judo untuk mencari terobosan agar ada hijab yang bisa dimodifikasi dan dipakai oleh para judoka kita. Dan penting, istimewanya terulang kembali setelah tahun 2012 di Olimpiade, atlet Arab Saudi, yang kemudian ada opsi bahwa bisa tetapi hijab yang menutup rambut sampai ke telinga dan sampai ke belakang. Seperti tadi disampaikan oleh coach kita bahwa memang ada gerakan-gerakan yang mengkhawatirkan. Bila mana terjadi cekikan atau munci setelahnya nanti biar konceng.